Maaf, kita sudah berhubungan. Masih terlihat dengan penghuni buatan yang dapat berpikir dan merasakan layaknya manusia. Tanpa berlama-lama dan bertele-tele, untuk yang lagi duduk santai ataupun berbahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung saja ke ceritanya. Check it out. Film ini, di awali terlihat perkotaan yang sepi, tenang, dan damai, tiba-tiba terjadi kekerasan secara brutal oleh kedua orang yang sedang kecanduan game online yang akan merampok sebuah bank untuk membayar voucher game online yang mereka mainkan. Ternyata, itu hanya permainan layar kaca yang ternyata oleh Bruce Wayne, yang berperan sebagai Julian, hanya sebuah imajinasi dan hayalan pengalaman di luar jangkauan dan akas sehat manusia. Di mana ternyata, Julian ini menciptakan dunia baru yang berbeda dari dunia nyata, di mana di dalam dunia itu tidak ada aturan, tidak ada konsekuensi, hukum yang bisa menjerat siapapun yang masuk ke sana. Dan dunia itu disebut Vice, dunia dengan segala kemungkinan. Scene berpindah ke seorang pria yang ternyata seorang anggota polisi yang bernama Roy. Dia sedang berada di mobilnya sembari memeriksa berkas seorang pembunuh yang berada di gedung atau dunia buatan Julian tersebut. Dia pun masuk ke dalam hanya untuk mencari seorang pria yang berada di dalam gedung tersebut. Terlihat di dalam gedung seperti layaknya tontonan dunia nyata. Scene berpindah ke seorang wanita yang bernama Kelly, yang dibangunkan oleh rekan kerjanya yang bernama Mel. Dan memberikan sarapan untuknya sembari mengingatkan tentang hari itu, hari terakhirnya bekerja. Tiba-tiba, dia terbayang dan merasakan sesuatu yang aneh setelah dia menggambar sebuah gedung di mana gedung itu dia rasakan seperti nyata tempat dia pernah kunjungi. Di lokasi lain, terlihat Julian sedang mengatur tentang kenyamanan penduduk kota buatannya agar bahwasannya pengunjung yang datang ke kota tersebut merasakan aman, nyaman, dan tenteram. Sembari mengawasi beberapa kamera yang memperlihatkan kenyamanan dari pengunjung dan manusia kloning buatannya. Di tempat berbeda, Kelly dan Mel sedang berjalan sembari bercerita tentang kebahagiaan Kelly yang akan mendapatkan pekerjaan yang baru. Tiba-tiba, mereka diganggu oleh seorang pria, namun mereka mengacuhkannya dan terus berjalan ke tempat kerja. Scene berpindah kepada seorang polisi tadi yang berjalan ke sebuah pub sembari menunjukkan foto tersangka kepada pengunjung pub. Yang ternyata, mereka mengenalnya dan menunjukkan tempat orang tersebut berada. Setibanya di kamar, ternyata orang tersebut sedang menyiksa seorang gadis. Dia pun langsung menghajar kriminal tersebut, membergolnya, dan langsung menyelamatkan gadis yang disiksanya di kamar tersebut. Berpindah ke Kelly yang dimana hari itu hari terakhir Kelly bekerja di bar tersebut, dia pun melayani beberapa pengunjung dengan terlihat wajah yang tidak terlalu bahagia. Dikarenakan dia akan berpindah tugas yang entah apa selanjutnya tugas yang akan dihadapinya. Dia bertemu dengan salah satu pengunjung yang membuatnya merasakan sesuatu yang mengganjal di hatinya tentang siapa pengunjung tersebut. Sembari memuji penampilannya, dia menawarkan minuman untuknya demi merayakan hari terakhirnya bekerja. Pengunjung tersebut memberikan nasihat untuknya tentang di mana dia harus berani melakukan sesuatu yang benar menurutnya, karena berani bukan berarti tidak takut sama sekali, melainkan untuk menyemangatinya, untuk tidak takut, karena takut bukanlah hal untuk menghentikan sesuatu keinginannya yang akan dilakukan. Setelah selesai berbicara singkat dengan pria tersebut, Kelly pun pergi untuk mencari angin segar dengan rekan kerjanya Melly. Di luar, mereka bertemu dengan seorang pria yang di scene awal tadi bertemu dengan mereka. Tiba-tiba, pria tersebut mengeluarkan pistolnya dan langsung menembak Mel dan mencoba mencekik Kelly di depan banyak orang yang tidak peduli dengan kejadian itu. Dikarenakan, orang-orang tersebut tahu kalau Kelly dan Mel adalah manusia kloning yang ada di dunia itu. Yang ternyata, kejadian tersebut disaksikan juga oleh Julian, pemilik dunia baru tersebut. Julian pun menyuruh untuk memasukkan tim pembersih ke lokasi tersebut, agar dunia yang dia ciptakan tampak bersih dari kejahatan. Selanjutnya, setelah timnya dikirim untuk pembersihan, mayat Mel dan Kelly dibawa ke laboratorium untuk dihidupkan kembali dengan ingatan yang berbeda dengan ingatan sebelumnya dan kembali berpindah ke pekerjaan sebelumnya, yaitu seorang bartender. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Kelly terbangun dari tempat tidur sama persis yang dialaminya di scene awal tadi, yaitu dengan ingatan yang baru, namun melupakan kejadian ingatan kekerasan yang dialami semalam. Di tempat berbeda dan waktu yang berbeda, seorang pria yang bernama Roy tengah melaporkan tentang kejadian ilegal dari dunia baru tersebut yang dia curigai melakukan tindakan kriminal, pembunuhan, manipulasi, dan kejahatan lainnya kepada kepala polisi yang kelihatannya kepala polisi melindungi kejadian tindakan kriminal dari lokasi Pfizer tersebut. Dengan ketidakpuasan dan amarah dari Roy, dia pergi dari tempat tersebut untuk mengembangkan penyelidikan atas tempat tersebut, meskipun dilarang keras oleh kepala polisi. Di tempat berbeda, yaitu di lokasi kelompalam, terlihat Kelly dan Mel sedang bekerja seperti biasa sembari membicarakan hal terakhir dari pekerjanya terakhir di bar tersebut, sama seperti di scene awal tadi. Tiba-tiba, Kelly tersadar dan mengingat kejadian kekerasan yang dialaminya sebelumnya, yang merenggut hidupnya sampai membuat dia kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Dari monitor, Julian dan beberapa orang yang menyaksikan, merasa heran dengan tindakan Kelly, yang di mana dia sebagai manusia kloning, seharusnya tidak merasakan memori atau ingatan yang pernah dialaminya. Julian meminta untuk merestar Kelly, agar ingatannya dihapus, dan segera mengirim tim pembersih ke lokasi tersebut. Dan benar saja, ketika direestar, Kelly tidak merespon. Dia pun langsung dibawa ke laboratorium untuk diperisa kembali. Di perjalanan, Kelly mengingat semua kejadian yang dialami semasa hidupnya, yang ternyata Kelly ini adalah manusia. Tetapi karena penyakit cancer yang dialami, sehingga membuatnya meninggal, dan oleh Julian dihidupkan kembali sebagai robot kloning, tapi dengan identitas dan memori yang berbeda. Sewaktu tiba di ruangan untuk diperiksa, mereka pun menjanjikan untuknya, dia bisa kembali seperti sebelumnya, asal dia mau mengikuti prosedur yang mereka terapkan. Kelly pun diikat, dan kepalanya dipakaikan sebuah alat terapi kepala untuk menghilangkan memori atau ingatan tentang kejadian yang dialaminya, dan mengganti dengan ingatan yang baru untuknya. Sewaktu proses penghapusan memori, Kelly yang tidak mau ingatannya hilang, segera berontak, dan memunculkan semua ingatan masa lalunya. Tiba-tiba, Kelly pun bisa lepas dari ikatan di tangan, dan segera dia melarikan diri dari tempat tersebut. Yang dimana dia harus terpojok, dan harus melakukan tindakan berlari dari lokasi, dan menuju ke peradaban manusia yang sesungguhnya. Setelah beberapa waktu, Roy dan anggota polisi tiba di lokasi, dan memperoleh keterangan, bahwa hanya bom kecil yang meledak dekat pipa gas, dan menyebabkan ledakan berantai dari pipa tersebut. Roy yang penasaran, segera masuk ke dalam untuk mencari petunjuk, yang langsung bertemu dengan Julian, yang ternyata, dengan kecanggihan dan kontrol CCTV yang luar biasa dari tempat tersebut, kejadian itu bisa terjadi. Dengan perasaan sinis dan hati yang mengganjal, Roy pergi setelah mendapatkan ceramah dari Julian, namun Roy berpesan akan kembali, yang mungkin saja akan menangkap Julian, jika terbukti melakukan pelanggaran. Di lokasi berbeda, yaitu di peradaban manusia yang sesungguhnya, terlihat, Kelly yang canggung masuk ke sebuah bar, dia pun sempat diganggu oleh salah seorang pengunjung bar, yang mencoba merayunya. Tetapi karena Kelly yang masih merasa bingung, dia pun mengacukan orang tersebut, sembari menonton TV yang memperlihatkan tentang gedung, dan pemilik gedung, yaitu Julian, yang diwawancarai oleh reporter, yang menanyainya tentang apa yang ada di gedung tersebut. Julian menjelaskan bahwa isi dari gedung tersebut, adalah manusia buatan ataupun kloning, yang bagi para penikmat hiburan, atau ingin bersenang-senang saja, bisa datang langsung ke gedung tersebut, karena gedung itu akan dibuka kembali besok. Setelah mendengar berita tersebut, Kelly pun keluar dari bar tersebut, sembari memikirkan akan tindakannya selanjutnya. Di luar, pengunjung bar yang mencoba merayunya tadi, mengikutinya dan mencoba memperkosanya, tetapi dihalangi oleh anak buah Julian, yang datang tiba-tiba, karena Kelly masih bisa terlacak lewat alat yang ada di tubuh Kelly. Petugas itu pun langsung mencoba memuji Kelly, untuk kembali ke dalam gedung Julian, sampai-sampai, orang yang ingin memperkosa Kelly, dia pun ditembak. Kelly yang ketakutan pun berlari untuk menyelamatkan dirinya. Meskipun ditembaki, Kelly mampu meloloskan dirinya dengan meloncati gedung tersebut. Di lokasi yang sama, namun waktu yang berbeda, polisi pun berada di TKP, pembunuhan pengunjung bar yang ingin memperkosa Kelly. Roy sudah berada di lokasi, mendapatkan keterangan dari anggota polisi lainnya, bahwa pembunuh terjadi belum jelas, karena belum ada motif dari pembunuhan, dan peluru yang digunakan tidak terdaftar, dan tidak bisa dilacak, terindikasi perbuatan militer, atau pasukan khusus militer, yang dirahasiakan. Mereka pun dapat informasi baru, bahwa pengunjung tersebut, mengikuti seorang wanita yang berusia 20 tahunan, yang setelah beberapa menit, mereka keluar kejadian pembunuhan pengunjung tersebut terjadi. Di lokasi lain, Kelly yang sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat sebuah gedung yang pernah dia gambar di scene awal tadi. Dia pun bergegas untuk masuk ke sana, dan ternyata di dalamnya, dia bertemu dengan seorang pria yang menjadi langganannya sewaktu masih kerja di klub malam tadi. Pria itu ternyata mengenanya, dan mengajaknya untuk masuk ke dalam kantor pria tersebut. Tetapi sebelumnya, dia membuka alat pelacak yang tertanam di tubuh Kelly. Di kantornya, dipenuhi peralatan canggih, serta terdapat foto Kelly sewaktu masih hidup, bernama Michelle. Di lokasi berbeda, Roy yang mendapat bantuan dari rekan kerja wanitanya, sempat melihat rekaman dari luar gedung yang ternyata telah dipotong. Kejadian pelarian Kelly. Tetapi, Roy dan polisi lainnya belum mengetahui apa isi dari rekaman yang dihapus. Kepala polisi menyuruh untuk menghentikan penyelidikan terhadap Julian dan kegiatan gedung tersebut. Tetapi Roy mengindahkan dan pergi dari depan kepala polisi, sembari mengancam agar mengambil rencana polisinya sendiri, walaupun dia dipecat. Sewaktu Roy berjalan keluar, rekan kerjanya menghalanginya, dan memberikan bukti baru yaitu mengarah ke Kelly, yang sebenarnya sudah meninggal karena cancer. Dan wanita itu bernama Michelle. Jadi, Roy berasumsi bahwa Kelly adalah Michelle, dan sekarang hidup sebagai manusia kloning dari perusahaan Julian, dan terdampar di peradaban manusia yang sesungguhnya. Berpindah ke lokasi lain, yaitu di gedung Kelly dan Evan, sedang mempersiapkan pelarian untuknya, agar Kelly tidak ditemukan oleh Julian. Evan menceritakan tentang Vice dan Julian, yang menceritakan dunia peradaban baru, yang di dalamnya terdapat manusia-manusia, yang sudah meninggal. Tetapi dihidupkan di tempat itu, hanya untuk kesenangan dan mainan bagi orang-orang kaya, yang ada di peradaban manusia. Julian dengan kekayaannya, bisa meyakini pemerintah untuk dapat lisensi, agar dapat menjalankan usahanya, yaitu memproduksi manusia buatannya tersebut, termasuk Kelly. Tetapi Kelly merasakan hal berbeda, yaitu dia bisa mengingat masa lalunya, yang ternyata ada campur tangan dari Evan, dengan tidak menghapus memorinya dari masa lalunya. Di tempat lain, yaitu di gedung Vice, Julian menemukan hasil curetan tangan Kelly yang mengarah ke suatu gedung yang mungkin saja Kelly sedang berada di situ. Di lokasi berbeda, yaitu di gedung tersebut, Kelly terlihat mengingat semua kejadian yang menimpannya, termasuk kejadian bersama Evan, yang memperlihatkan kemesraan mereka, semasa Kelly hidup. Evan pun merasa bahagia untuk waktu yang Kelly berikan untuknya. Selanjutnya, mereka mengatur strategi pelarian untuk Kelly ke Karibia, yaitu Sona Bebas Teknologi, di mana di sana tidak ada yang akan menemukan mereka. Dengan meminta bantuan teman dari Evan, tiba-tiba, mereka mendapat tamu seorang polisi, yaitu Roy. Evan langsung menjumpainya dan menanyai maksudnya datang ke tempat itu, yang di mana maksud dari Roy mencari Evan, yang adalah dia sendiri. Tetapi, Evan berbohong, dan tidak memberitahu tentang siapa dirinya. Karena Evan tahu Roy akan bertanya tentang wanita yang bernama Kelly, yang sedang bersamanya. Ketika Roy ingin meminta foto selfie dengannya, tiba-tiba saja, Evan mengeluarkan pistol, dan Roy dengan insting kuatnya dan respon cepat, langsung menembak dengan alat kejut mengenai tangannya. Pada saat Roy sedang bertanya keberadaan Kelly, Kelly pun muncul dari belakang, dan memukul Roy. Pada saat itu juga, pasukan Julian pun muncul, dan menyerang mereka. Roy mampu menghabisi pasukan Julian, sedangkan Kelly dan Evan dapat melarikan diri, dan mereka menuju ke tempat teman Evan. Di tempat lain, Julian mendapat laporan tentang tewasnya tiga orang yang dia kirim untuk menangkap Kelly. Dengan emosi, dia pun segera mengaktifkan emisi microwave, agar jejak Kelly bisa dilesat. Julian pun menyuruh timnya untuk mengikuti Roy, karena Roy adalah detektif yang hebat, dan mampu melacak Kelly. Jadi, Roy adalah jalan menuju ke tempat Kelly. Di lokasi lain, yaitu di tempat aksi baku-tebak tadi, Roy yang penasaran memasuki tempat kerja Evan, dan dia menemukan bukti baru, yaitu foto Kelly semasa hidup yang bernama Michelle. Dengan meminta bantuan rekan kerja Roy, mereka mengetahui bahwa Evan adalah ilmuwan insinyur biomekanik yang bekerja di perusahaan robotik yang dibeli Julian. Dengan menyelidiki dengan teliti, dia mendapatkan peta tujuan Kelly dan Evan. Di tempat lain, Evan telah tiba di tempat temannya yang bernama James, dan menceritakan maksud dan tujuan mereka datang ke tempat tersebut, yaitu ingin menyembunyikannya ke suatu pulau di Karibian. Karena Kelly manusia kloning yang ingin mendapatkan kebebasan utuh, mereka pun langsung menuju ke tempat kerja James. Di sana, semua data menyangkut Kelly dihapus, dan dia pun mendapatkan identitas baru, bukan sebagai kloning lagi, melainkan Jennifer Washington, dan memiliki pasport baru untuknya agar bisa melakukan perjalanan kemanapun dia mau. Setelah selesai, mereka langsung menuju ke pelabuhan untuk pelarian Kelly. Di tempat berbeda, Roy mengetahui dari analisa dan insting detektifnya, dari gambar-gambar dan peta di dalam tadi, langsung menuju ke pelabuhan. Karena Roy sudah mendapatkan informasi bahwa penerbangan ke Karibian full, jadi pasti mereka akan menuju ke pelabuhan untuk berangkat ke sana. Yang ternyata, Roy diikuti anak buah Julian. Di lokasi lain, yaitu di Dermaga, Kelly dan Evan yang tiba lebih dulu sedang menunggu kapal yang akan tiba, sembari menceritakan kisah lama mereka. Tiba-tiba, Roy menodongkan pistol ke arah mereka, dan meminta mereka untuk menyerah, dan menjanjikan mereka untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian untuk membongkar tindakan kriminal dari Julian dan perusahaannya. Tiba-tiba, anak buah Julian muncul dan menembaki Evan. Roy yang sudah pro menembak, mampu menghabisi anak buah Julian. Evan yang tertembak pun dewas, sehingga tidak ada jalan lain untuk Kelly selain mengikuti Roy. Kelly pun mengajak Roy untuk menjumpai James, dan meminta untuk mengupgrade agar semua memori masa lalunya bisa diingatnya kembali, dan akses kembali ke Vice. James pun memberikan sebuah flash disk kepada Roy, agar ketika Roy bisa masuk ke fasilitas Vice, Roy harus memasukkan flash disk tersebut ke komputer kontroler untuk bisa mengupgrade semua cloning penghuni Vice, agar mereka bisa mengingat semua memori lama mereka. Selanjutnya, mereka menuju ke dalam fasilitas Vice. karena akses sudah diatur oleh James, mereka pun bisa masuk ke dalam dengan menyamar sebagai pengunjung yang sering datang ke tempat tersebut, dan nama mereka diganti Jennifer dan Steve. Setelah selesai perbincangan dengan resepsionist, mereka langsung menuju ke dalam dengan membuat kekacauan untuk memancing Julian, dan Kelly pun beraksi. Dia mampu melumpuhkan dua penjaga untuk masuk ke ruangan Julian. Setiap tiba-tiba di dalam, dia langsung bertemu dengan Julian. Julian menantangnya untuk menembaknya, tetapi karena akses dari manusia cloning terbatas, yaitu tidak bisa menembak Julian, Kelly pun tidak mampu menembak Julian, sehingga memunculkan anak buah Julian, dan Kelly pun segera dilumpuhkannya. Kelly ditawan, dan dibawa ke ruangan daur ulang untuk menghapus memori lamanya. Di ruangan lain, Roy yang bisa masuk ke ruangan kontroler, langsung menyandrat satu orang operator, dan memasukkan face disk pemberian James untuk mengupgrade memori semua pengunjung fasilitas Vice tersebut, dan misi Roy pun berhasil setelah semua cloning bisa sadar dan mengingat masa lalu mereka membuat fasilitas tersebut menjadi kacau. Karena banyak cloning yang mengingat masa lalu mereka, dan mereka menjadi liar, sehingga menyerang semua penjaga di fasilitas tersebut. Selanjutnya, di ruangan Kelly ditawan, Roy tiba tepat waktu, dan mampu mengalahkan penjaga. Tetapi Roy lengah, sehingga Julian bisa menembaknya. Kelly yang sudah lepas, langsung mengalihkan perhatian Julian, dan memberikan pistol kepada Roy, dan Roy pun menyelesaikan tugasnya untuk menembak Julian. Tepat sasaran, musuh pun selesai. Di akhir film, terlihat mereka berjalan keluar, dan melihat kekacauan yang terjadi di fasilitas itu. Kelly pun bertemu dengan Mel, dan film pun tamat. Akhir yang membahagiakan. Terima kasih sudah menonton, mohon dukungannya untuk mengklik subscribe, agar memberi semangat untuk saya mereview film selanjutnya. Akhir kata, Pakatuan Epakalawiran yang artinya semoga sehat dan bahagia selalu. Bye-bye.